Hai aku tadi agak heran ini kenapa ada di toko aksion gitu itu toko aksion itu di sana ada macam-macam lah kayak tos serba gitu toko serba tapi mereka jual yang barang-barang yang kecil-kecil gitu ya bukan yang besar-besar gitu jadi ini tadi ada di sana untuk pertama sekali aku sering ke toko itu tapi untuk pertama sekali aku ketemu Indonesia yang ini gitu terus aku ambil langsung ambil tadi tidak tahu ini diproduksi dimana apakah di Belanda apakah di Indonesia gitu biasanya itu produk-produk dari Indonesia itu kebanyakan datang dari Belanda juga teman-teman bumi chicken flavor kita mau coba teman-teman ya jadi tadi eh aku belanja baju-baju untuk summer teman-temannya untuk suami ini dan anak-anak juga ini ini eh kayak apa tuh untuk cewek misalnya kita bilang you can see ya ini untuk cowok untuk summer gitu ya karena panas jadi enak maka seperti ini suami ke punya tiga tapi udah pada buruk-buruk semua jadi perlu diganti ini cuma murah tiga euro ini teman-teman tuh ya biar suami ada ganti ini juga warna putih sama juga kayak you can see gitu enggak ada dengannya biar lebih berangin dingin dingin gitu loh enggak panas di musim panas gitu aku beli tiga yang hitam putih sama sama ini warna abu-abu harganya juga sama tiga euro ini baju bergerah ya warna-warna apa sih namanya kayak gini jadi aku beli empat bisnis buat suami terus ini aku beli untukku sendiri di agak besar karena aku suka yang besar-besar gitu gerah kalau sempit-sempit gitu teman-teman ini agak besar ini apa lehernya gitu aku kan suka menjajah gitu teman-temannya suka operasi-operasi baju gitu pendekin sempitin gitu karena aku punya jemisin jahit di rumah jadi nanti rencana aku mau bikin ini kayak berkerut di tengah gitu terus kasih aksesoris gitu ini aku ada bunga tunggu ya aku buka dulu satu eh ini deh nampak ya ini ada enam biji jadi aku nanti mau tempelkan seperti ini jadi aku buka aja ya nah seperti ini itu bunganya jadi aku mau tempelkan seperti ini nanti ini aku buat nanti berkerut gitu ya terus tempelkan ini bunga di sebelah kanan ya Pak pojok kanan gitu biar kayak ada pemanisnya gitu jadi kayak gitu teman-teman jadi aku sengaja cari baju kaos itu yang yang polos gitu yang agak besaran biar makanya bebas gitu nyaman itu jadi ini aku beli buat bentukku ini murah juga 3 euro teman-teman dia makanya nyaman aku udah punya beberapa seperti ini terus ini juga aku beli dua ini warna abu-abu sama ini warna kayak pink gitu ya kayak pingin juga aku beli besar ini juga mau aku buat nanti berkerut gitu teman-teman terus pakai aksesoris ini aku ambil buah ceri gitu mau ditempelin tempelin seperti ini teman-teman eh Mihael nah jadi aku mau tempelin seperti ini nanti tuh di jahit tuh di jahit jadi kan eh cantik gitu ya seperti ini nanti aku tempelin disini juga bisa atau disini juga nah seperti ini kan bagus tuh lucu ya kan tuh kalau yang ini leginya simonika ini soalnya legging dia yang aku beli tahun lalu gitu udah kecil mungkin harus beliin yang agak besar gitu ini dia masih 9 tahun bulan lima kemarin ini aku beli untuk yang buat 10-12 tahun ya sayang ya tunggu dulu ya mama bikin video dulu ya Iya ya kipama jenisnya ini buat Monika leginya Oh udah bangun baru ini buat Monika legging tadi itu eh yang warnanya bagus gitu kayak gini ada yang warna hitam gitu ada yang biar tapi sepertinya semangka nggak suka warna hitam gitu jadi aku cuman beli satu teman-teman ini empat euro ya 399 jadi empat euro ini untuk muduru Mihael tunggu sayang Mama bikin ini video Iya terus ini celananya si Mihael ini celananya anak muda ini aku beli dia udah enam tahun ya teman-teman aku beli untuk enam tujuh tahun gitu ini delapan euro itu 799 jadi delapan euro gitu ya ini untuk alas piringnya baru duduk yang bagus baru yang sopan yang sopan bukan kayak gitu duduknya ini di kolet biar kalau makan anak-anak enggak kotor gitu meja ya jadi ini aku beli dua biji aja buat anak-anak kayak ya itulah alas piring kayak tikar-tikar gitu terus ya ini tadi untuk kayak kerajinan tangan gitu ya teman-teman bikin aksesoris baju gitu untuk mempercanti baju-baju yang polos bisa bisa dikasih ini ada bunga-bunga gitu ya terus ini untuk apa kek jarum pentul gitu ya tapi ini bukan jarum pentul tapi fungsinya sama gitu teman-teman ini kayak klip aku suka menjahit-jahit jadi ini untuk klip-klip baju sebelum dijahit gitu ya biar ngejahitnya gampang itu kalau yang ini Faden Invertler Invertler ini untuk fungsinya ini kan kayak ada benang-benang apa gitu dari besi kayak halus-halus gitu jadi ini fungsinya untuk masukkan benang ke dalam jarum gitu teman-teman kan agak susah tuh masukin benang ke dalam jarumnya jadi ini fungsinya untuk itu teman-teman terus ini juga untuk kerajinan tangan si Monica jadi aku nanti mau lengketin ini di diapa cash di stopless gelas gitu biar cantik ya terus ini juga untuk bastel kita bilangnya bastel teman-temannya ini karena kita punya kerajinan tangan gitu terus ini juga udah ditunjukkan si Monica tadi Pak teman-teman kursi ya ini untuk ditempelin ke baca Monica ini kayak sticker gitu ya tapi ada kain teman-teman jadi ini nanti bisa di setrika bisa juga di kayak di jahit gitu terus ini ya ini untuk si mihael pinsil dan ada untuk corek-corek dia jadi segitu dulu teman-temannya ada jangan-jangan Oh ya ini ada kaos kaki ini tadi murah satu euro satapan dua euro yaitu udah murah teman-teman ini buat kita bikin pita-pita di depan sini teman-teman untuk tempat eh pensil-pensilnya simonika juga bisa untuk pas bunga juga bisa gitu ya Monica mau tunjukkan ini celana dia ditaruh ini teman-teman aksesori ceri gitu tuh ya baru karena kadang ya baju-baju itu kadang enggak enggak cantik gitu atau dia pakai sablon tapi sablonnya tidak cantik atau mudah rusak gitu jadi menurutku ini lebih bagus kayak stiker kayak gini yang dari kain bisa bertahan lama dicuci berkali-kali dia enggak rusak terus lucu cantik gini jadi kadang untuk baju anak-anak aku beli seperti ini teman-teman ini stikernya udah selesai yang kucing-kucing ini udah selesai Monica suka aku bak selamat menikmati